Halo apa kabar teman-teman semuanya, Devankas sedang mengudara dan selamat datang di playlist Firebase Project untuk website HTML kita Di episode kelima kali ini, kita akan membuat login Google menggunakan Firebase Authentikasi Tapi sebelum masuk ke videonya, pastikan teman-teman sudah like video ini dan subscribe ke channel ini Selamat menyaksikan Baiklah teman-teman, kita langsung aja menuju ke projectnya Jadi kita bisa langsung lanjutkan saja apa yang telah kita buat dari episode keempat Jadi kita masuk aja folder-nya dan kita buka projectnya Nah, jadi masih kayak gini ya Karena saya tidak akan menggunakan ini, karena kita akan menggunakan provider yang baru yaitu Google Maka kita hapus aja dulu semuanya Saya akan hapus sampai di sini ya Dan ini kita juga akan hapus dashboardnya Ini saya komentari dulu Jadi saya tidak menghapus ini Karena ini akan kita pakai nantinya untuk mendeteksi apakah user sudah login atau user belum login Sama seperti di episode-episode sebelumnya ya Dan sebelum itu mari kita mulai membuat elemen-elemennya terlebih dahulu ya Jadi saya akan membuat elemen dengan kelas landing Kemudian di sini akan terdapat button Di mana button tersebut akan ada tulisan Google Login Kemudian saya akan kasih attribute dari button-nya yaitu data button sama dengan login Kemudian saya akan styling sebentar terlebih dahulu bagian sini Oke, kurang lebih akan seperti ini nantinya Dan saya akan masuk ke bagian script.js ya Jadi ini saya akan aktifkan Saya hapus komentarnya Ini akan saya aktifkan juga Karena ini adalah bawaannya dari Firebase untuk mendeteksi apakah user sudah login atau user belum login Dan di bawah sini saya akan membuat apakah yang akan ditampilkan ketika user masih belum login ya Jadi saya akan buat variable fungsi terlebih dahulu di sini Misalkan saya akan kasih nama landing sama-sama aja seperti video-video sebelumnya Di mana kita akan membuat elemen ya Jadi akan saya beri nama variable lagi dengan nama elemen Di mana dia akan membuat elemen Jadi create element Elemennya adalah div Dan memiliki kelas landing Dimana di dalam elemen ini akan terdapat child yaitu tombol button google login ini ya Jadi kita copykan saja yang bagian button ini ke dalam inner html dari elemen ini Jadi kita paste di sebelah sini Kemudian kita tutup Dan kita bisa hapus saja bagian htmlnya Kita ganti dengan tulisan loading Nah akan terbaik jadi loading Kemudian kita akan meletakkan elemen login ini di container Jadi pertama-tama kita harus kosongin terlebih dahulu kontenernya Supaya nanti tidak terjadi double Dan tulisan loading ini bisa hilang ya Jadi container inner html sama dengan kosong Barulah kita append child element ini Nah kita simpan Dan oh belum ya Kita belum masukkan di sini Jadi firebase auth on auth state change Dan di bagian if user ini Merupakan apabila pengunjung telah login sebagai user Dan untuk bagian else ini Adalah apabila user masih belum login ya Jadi kita masukkan landing ini di bagian else Dimana untuk saat ini Saya entah ini sudah login atau belum ya Jadi kita taruh landing di sini Dan kita tutup Nah benar sekali ternyata saya masih belum login ya di sini ya Nah sekarang kita akan membuat fungsi Ketika tombol google login ini di klik Nah karena sekarang kita masih belum mengapa-ngapain Jadi ketika tombol ini di klik Tidak akan terjadi apa-apa ya Sekarang kita stop terlebih dahulu website-nya Kemudian kita akan menuju ke firebase Seperti biasa Oke Kalau teman-teman sudah berada di projek firebase teman-teman sekalian Maka teman-teman tinggal ke bagian autentikasi di bar sebelah kiri ini Kemudian teman-teman hanya perlu ke sign in method Di sebelah kanan dari bar user Nah di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat login anonimus Dan login menggunakan email password Ataupun email tanpa password Dan sekarang kita akan add new provider Untuk menambahkan google login Jadi teman-teman tinggal pilih aja google di sebelah sini Kemudian aktifkan atau enable di sebelah sini Dan ganti nama projek sesuai yang teman-teman inginkan ya Jadi misalkan saya akan membuat namanya menjadi Devanka tutorial Kemudian untuk projek support emailnya teman-teman pastikan menggunakan email teman-teman sendiri ya Kalau sudah teman-teman tinggal klik save aja di sebelah sini Kemudian kita akan melihat bagaimana caranya untuk meloginkan user ke dalam provider yaitu google Jadi kita klik aja bagian go to document di sebelah kanan atas ini Kita pilih build, kita pilih autentikasi Kemudian web Dan google Kita klik aja Kemudian disini akan disediakan contoh intents Yang wajib kita gunakan untuk mendapatkan provider dari google out ini ya Jadi kita copy-in aja dari new firebase out google out provider Nah tapi sebelum itu kita akan kembali ke codingan kita Dan kita akan membuat fungsi dari klik tombol login tadi ya Karena kita belum membuatnya Jadi disini kita akan membuat variable untuk tombolnya terlebih dahulu Login btn misalkan Jadi ini akan mengambil dari elemen di dalam kelas landing kita Yaitu button data button login ini ya Jadi kita ambil saja elemen query selector Kemudian kita masukkan data button login ini ya Data button sama dengan login Nah seperti ini Kemudian kita akan memberikan tombol ini sebuah listener Di mana listener tersebut adalah klik ya Jadi login btn on click function Nah kita bisa membuatnya langsung di dalam sini mengetikan kodenya Ataupun kita bisa menggunakan fungsi lain di dalam fungsi landing ini ya Jadi misalkan saya taruh aja di luar Cons login google Misalkan seperti ini Nah kita hapus aja bagian ininya Kemudian kita tuliskan login google Kemudian kita akan menempelkan intent study yang diberikan oleh firebase di dalam dokumentasinya ya Jadi kita copykan saja ini dari new firebase auth google auth provider Kita salin Kemudian kita akan membuat variable provider disini Yang isinya adalah yang sudah kita copy barusan Dan kita tempel Nah sampai disini terlebih dahulu Dan mencobanya menggunakan sign in with redirect Jadi kita copykan saja ini Kita salin Kemudian kita tempel di sebelah sini Face Nah karena kita sudah membuat variable untuk intent dari firebase auth google auth provider Menggunakan provider Maka kita cukup menaruhnya disini yaitu provider Nah kita masukkan provider sebagai parameternya ya Langsung aja kita akan mencoba login ke projectnya ya Kita klik terlebih dahulu google login disini Dan ya nampaknya tidak bisa ya Saya cek terlebih dahulu Oh ada error nih Lupanya Apa katanya Unauthorized domain This domain is not authorized run Oh iya iya Astel ga saya lupa nih Ternyata ini harus kita masukkan ke firebase nya ya Sebentar Teman-teman bisa kembali ke firebase nya Kemudian ke bagian bar setting di sebelah kanan ini Teman-teman cukup ke bagian authorized domain di bawah Dan tambahkan domain nya Misalkan karena saya menggunakan localhost Saya bisa menggunakan localhost Atau memasukkan 127.0.0.1 ya Jadi saya akan menambahkan ini Saya add Oke dan saya akan kembali coba untuk login Saya refresh terlebih dahulu Saya login Nah bisa tuh Dia akan kredirect Dan saya masuk dengan akun google saya yang ini ya Oke ini belum terjadi apa-apa Karena Karena masih belum kita lakukan apa-apa di bagian dashboard nya Jadi kita akan membuat fungsi ketika pengguna telah login sebagai user ya Jadi misalkan Sebentar ini saya stop dulu aja Dan kita akan membuat variable dashboard untuk menampilkan sesuatu ketika user telah login ya Jadi kita bikin aja const dashboard Kemudian kita akan taruhnya di bagian if user disini ya Jadi ketika user nya terhonding dia akan menjalankan dashboard Nah disini kita bisa masukkan parameter yaitu user ya Untuk menampilkan informasi dari user tersebut Jadi kita masukkan juga user disini Nah CRT ini Jadi kita bisa mengucapkan nama Atau display name ya Jadi kan untuk akun google ini Ada display name nya ya Nih misalkan google.com Nah kalau kita klik disini Ini akan terdapat display name Terdapat email Dan terdapat foto profil ya Jadi kita bisa menggunakan ketiganya ini Di dalam projek kita Kemudian Yang pertama-tama disini misalkan Untuk nama terbeda dulu ya Jadi kita akan membuat let display name Sama dengan user display name Kemudian untuk uid Sama dengan user uid Kemudian ada foto ya Jadi foto url Sama dengan user foto url Yang terakhir adalah email Sama dengan user email Nah ini uid nya saya taruh paling bawah aja Kemudian kita akan membuat elemen baru terlebih dahulu Misalkan saya akan membeli namanya sama dengan tadi elemen Document Create element Elemen nya apa? Div tentu saja Kemudian dia akan memiliki kelas Kita beli kelas namanya adalah dashboard Kemudian di dalam kelas dashboard Di dalam elemen yang membeli kelas dashboard ini Akan terdapat child elemen-elemen lainnya ya Kan disini tadi ada nama, ada foto, ada email, dan ada uid Jadi kita taruh aja di sebelah sini Elemen inner HTML sama dengan seperti ini Kita bikin yang pertama-tama ada Ada foto user, ada nama user, ada email user, dan ada id user atau uid nya ya Jadi saya akan kasih keterangan disini Nama, kemudian email, kemudian uid Sampai disini terlebih dahulu Kemudian ini akan saya masukkan ke dalam container ya Kita akan melakukan hal yang sama seperti di landing ya Jadi kita akan kosongi container-nya terlebih dahulu Dan barulah kita taruh elemen ini Ke dalam container-nya Jadi event child element Nah, kayak gini ya Kemudian kita bisa taruh aja disini Misalkan yang pertama kan nama nih Jadi kita masukkan menggunakan dollar dalam kurung-kurung awal ini Yaitu variable display name Kemudian yang kedua email ini sama juga Kita akan masukkan email Dan yang terakhir ada uid Kita masukkan uid Nah, untuk fotonya sebentar Saya taruh di bagian background aja ya Saya go live terlebih dahulu Nah, ini masuk nih Display name-nya ada Email-nya ada Uid-nya juga ada Dan kalau kita lihat di firebase-nya Ini juga akan masuk ke bagian user Nah, lengkap dengan provider-nya yaitu google Untuk fotonya kita bisa kasih di bagian style dari elemen tersebut Elemen tersebut kan kelasnya adalah photo user ya Jadi kita copy-kan saja ini Kita taruh di style Di dashboard Ini Kasih titik foto user misalkan Nah, kayak gini Kemudian kita kasih background color terlebih dahulu Misalkan Misalkan kita kasih warna Ini ya Black Nah, masih belum terjadi apa-apa Nah, kita kasih width Misalkan 150px Kita kasih height-nya juga 150px Nah, segitu Oke Oke, misalnya segini Kemudian di bagian script ini Kita akan Kita akan Mendefinisikan Variable untuk Photo user ini ya Jadi Kita kasih cons Photo user Sama dengan Element Query selector Photo user Jadi untuk class itu Kita kasih titik ya Kalau id itu kita kasih pagar Kalau data atau attribute yang lainnya Kita juga bisa kasih seperti ini Oke, misalkan kayak gini Kemudian Photo user Style Background Image Sama dengan Backtick URL Kemudian Path-nya Nah, kalau kita disini Kita kasusnya adalah menggunakan Photo URL ini ya Jadi kita masukkan aja Variable-nya disini Photo URL Kemudian kita simpan Dan Error Kenapa ini katanya Canal treat proper test of null Reading style Sebentar Photo user Oh iya Harusnya kita kasih titik ya Tadi saya kena hapus Mohon maaf Kita simpan lagi Nah Dia masuk nih Fotonya kesini Tapi ini kan kurang rapi Jadi kita rapikan sebentar Terlebih dahulu Kita kasih Background size Cover Cover Nah Kita kasih background posisinya juga deh Center Nah oke Sudah kayak gini Lalu udah kayak gini Teman-teman bisa Memodifikasinya Sesuai Keinginan teman-teman sendiri ya Misalkan Saya kasih border radius 10px Nah Atau kita bisa kasih Kayak gini juga Dan yang terakhir Kita akan memberikan Tombol untuk Log out ya Jadi kita Taruh aja di bagian bawah sini Button Button Kita kasih data button Sama dengan Log out Kita kasih tulisan Log out Nah ini Kita akan tangkap juga Di sebelah sini Kita akan kasih fungsi Untuk lockoutnya ya Cons Lock out BTN Sama dengan Element Query selector Data button Sama dengan Lock out Lock out BTN Kita kasih listener on Klik Sama dengan Firebase Out Sign out Kita bisa kasih Alert ketika sudah Berhasil lockout ya Dan Alert Berhasil Keluar Dari Akun Kamu Kemudian Kita akan Catch Apabila terjadi error Maka Kita munculkan Alert juga Error Nah Kayak gini Supaya kita sekarang Keluar Berhasil keluar Dari akun kamu Nah Dia akan kembali ke Google login ya Kalau kita klik lagi Nah Dia akan Meredirect Dan jika berhasil login Dia akan masuk Akun kita tadi Nah Karena disini Saya cuma login Dengan satu akun ya Teman-teman bisa Lihat disini Nah ini saya cuma Saya cuma login Ke satu akun Maka dia Langsung aja nih Masuk ke akun Yang saya miliki Kalau teman-teman Mau punya Beberapa akun Disini Teman-teman akan Diminta untuk Login ke Akun yang mana Nah kurang lebih Seperti itu Dan ya teman-teman Kita sudah berhasil Membuat Google login Di project Kita masing-masing ya Terima kasih Bagi teman-teman Yang sudah menonton Sampai detik ini Semoga Apa yang kita dapat Di video kali ini Bisa bermanfaat Bagi kita semua Terima kasih sekali lagi Dan kita bertemu Di video lainnya Saya Devanka pamit Bye-bye Terima kasih Terima kasih